Setelah tamatnya Tokyo Revengers, Ken Wakui selaku mangaka akhirnya menerbitkan manga baru yang berjudul Astro Royale dan memiliki tema Yakuza. Manga ini udah ada dua chapter, simpelnya nyeritain Hibaru Yotsurugi yang ingin menjadi kepala keluarga Yotsurugi yang baru setelah kematian ayahnya. FYI, kepala keluarga dari Yotsurugi yang bernama Kongo Yotsurugi ini punya banyak banget anak angkat yang dia ambil dari musuh-musuhnya yang udah dia kalahin. Dan anak kandungnya itu cuma si MC doang, yaitu si Hibaru. Kongo berwasiat kepada Hibaru dan salah satu anak angkat bernama Terasu yang mengatakan bahwa Hibaru adalah kepala keluarga selanjutnya. Dan Terasu harus melindungi si Hibaru ini. Namun ketika upacara pemakaman, Hibaru malah mengatakan bahwa kepala keluarga selanjutnya adalah Terasu. Terasu yang gak tau apa-apa ya dia terkejut dan dia malah iya-iya aja pada saat itu. Dan untuk para anggota keluarga Yotsurugi yang lain beserta anak angkat lainnya, ada yang setuju dan ada juga yang melayangkan protes besar. Akhirnya si Hibaru dan Terasu ini ngobrolin tentang hal tersebut di sebuah pemandian air panas. Yang kemudian aja muncul kejadian tidak terduga di mana ada sebuah meteor yang menghantam wilayah tepat di sekitar mereka. Dan meteor tersebut membuat Terasu ini tertimpa gedung dan Hibaru mental sangat jauh. Nah uniknya meteor ini bisa memberikan kekuatan unik kepada orang-orang yang meminta harapan pada saat meteor ini terjatuh. Singkatnya Terasu masih selamat dan Hibaru memiliki kekuatan baru dan kemudian mereka berhadapan dengan kelompok salah satu saudara angkatnya. FYI lagi kalau kekuatan yang diberikan sama meteor ini hampir mencakup seluruh manusia yang ada baik itu tua maupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Dan seperti yang udah gue ceritain tipis-tipis, ceritanya sendiri bakalan berpusat ke keluarga Yotsurugi yang memperebutkan gelar kepala keluarga. Pertarungan antara saudara angkat dan juga pertarungan antara fraksi. Mirip sama Tokyo Revengers yang bedain mungkin konsep kekuatannya aja kali. Untuk art stylenya sendiri kayaknya gak perlu ditanya deh karena ini plek-ketiplek sama Tokyo Revengers dan cuman didaur ulang aja. Bahkan sebagian besar mirip banget dengan karakter Tokyo Revengers. Dan itu menurut gue wajar-wajar aja karena kan satu mangaka. Ceritanya mungkin akan menarik deh karena ya kekuatan yang didapat sama karakter-karakter yang ada tuh berkaitan dengan keinginan mereka. Terus juga saingan antar keluarga, drama pertemanan, drama antar saudara juga pasti ada. Gue cukup tertarik lah untuk tau lebih lanjut tentang ceritanya. Gimana menurut kalian yang udah baca? Follow biar gak ketinggalan info.